Wakil Wali Kota Gorontalorian Farisan Kono Beko menghadiri launching pemanfaatan tok-tok daring beli UMKM untuk memperdaya usaha mikro kecil menengah. Toko daring beli UMKM yang diprakarsai rumah UMKM Indonesia merupakan platform yang terdaftar pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemberdayaan UMKM. Launching toko daring beli UMKM ini mendapat apresiasi dari pemerintah kota Gorontalo karena menjadi bentuk inovasi dari Putra Gorontalo, Alham Habibi, dan Taufik Akbar dalam memajukan usaha UMKM. Sebanyak 536 pelaku UMKM telah bergabung di toko daring beli UMKM dan akan terus bertambah karena proses pendaftaran yang sangat mudah serta proses pemanfaatan layanannya masuk dalam e-purchasing atau pembelian barang dan jasa oleh instansi pemerintah melalui sistem katalog elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, LKPP. Kita harus bangga dengan panggilan beli UMKM ini sebagai koron talon semoga saudara-saudara di sana. Nah apalagi kita sebagai orang koron talon yang memiliki putra berkiprah mencegahkan pengodaran yang sudah diambil resmi oleh lembaga pemerintah dan bisa memperdayakan UMKM UMKM tingkat usaha diperlukan nah disini bagaimana diukur tingkat apa namanya tingkat kita bisa memperdayakan bisa membantu UMKM tingkat di dalam daerah kita sendiri disilah komitmen kita jadi kalau ditanya sejauh mana hubungannya Jawa untuk umakan lokal dan untuk usaha pengusaha-pengusaha muda di Gorontala yang kebetulan Adina Taufik dan juga yang kebetulan semasa saya menjadi ketua umum hopefully 2014 2017 menerjain di abad wakil 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 wawakil cave Anggota saya di Kepengurusan saya Yang Alhamdulillah saya merasa bangga Hari ini saya duduk tadi melihat videonya Sudah turun langsung ke Pasar Batar Yang mungkin lebih sering dari saya Tapi itulah, itulah perjalanan hidup Saya duduk sebagai Wakil Pimpinan Dua yang saya berkiprat di bidang pengusaha Kami sering-sing Apa masalah dan jelusis ke depan Terutama untuk BKM